Intro Barcelona membuat rencana untuk memfasilitasi kembalinya Lionel Messi Barcelona dilaporkan memiliki sejumlah rencana untuk menjambut Lionel Messi kembali ke klub dalam kapasitas bermain atau non-main. Pemenang balon di or tujuh kali itu memberikan perpisahan yang penuh air mata kepada Lobo Grana pada tahun 2021. Karena situasi keuangan barca membuat Messi tidak mungkin bertahan di klub. Messi seharusnya menyetujui pemotongan gaji 50% untuk meningkatkan peluangnya menandatangani kontrak baru di Barcelona. Tetapi pemain Argentina itu akhirnya mengakhiri tugasnya di Katalunia. Kepindahan sang penyerang ke Paris Saint-Germain menandai berakhirnya era 21 tahun di mana Messi mencetak 672 gol dan 303 asis dalam 778 pertandingan untuk Barcelona. Sejak bergabung dengan lamasnya dari Newell's All Boys, Messi memenangkan tidak kurang dari 36 penghargaan utama selama mantranya yang terkenal di Camus. Tetapi ia gagal mencapai ketinggian mencetak gol yang sama selama musim debutnya di Liga 1. Menurut Marka, Barcelona memang tertarik untuk bersatu kembali dengan Messi. Dan Presiden John Laporta membuat rencana untuk membuat langkah layak sebagai prioritas. Salah tujara untuk memperbaiki hubungan antara klub dan pemain yang dilaporkan adalah dengan menjadikan Messi sebagai duta klub di seluruh dunia. Serta mengorganisir penghargaan skala besar kepada pemain Amerika Selatan atas pencapaiannya. Langkah seperti itu tidak akan membuat Messi kembali dalam kapasitas bermain. Meskipun laporan itu menambahkan bahwa opsi tersebut tidak dikesampingkan. Dengan Sopi sangat ingin melihat pemain Argentina itu mengenakan warna katalan lagi. Skill not back Messi buat pemain ini melongo, terkena serangan mental. Daniel Messi belum pernah bermain di Liga Premier. Tetapi dia masih berhasil mempermalukan pemain terbaik Inggris secara teratur selama karirnya yang gemilang. Meskipun memenangkan tujuh balons di or dalam karirnya, beberapa orang berpendapat bahwa kapten Argentina akan berjuang dengan tuntutan fisik sepak bola Inggris. Ketika Messi dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City pada tahun 2020, Emmanuel Petit keluar dan berkata, Sejujurnya saya tidak berpikir dia cocok dengan intensitas Inggris. Petit bukan satu-satunya cendakiawan atau mantan pro yang tanpa berpikir melontarkan argumen semacam itu. Tapi catatan Messi menunjukkan dia mungkin akan baik-baik saja. Messi telah menghadapi lawan Inggris pada 37 kesempatan. Semuanya di Liga Champions dan telah mencetak 27 gol sambil memberikan 6 asis. Messi telah mencetak lebih banyak gol melawan Arsenal, Manchester City, Chelsea, dan Manchester United daripada rival besarnya Cristiano Ronaldo. Yang luar biasa mengingat Ronaldo telah menghabiskan 6,5 tahun karirnya di Liga Premier. Seperti yang dijelaskan oleh kompilasi 4 menit Messi yang brilian tentang beberapa pemain terbaik dan tercerdas di Liga Premier. Dia pasti bisa melakukannya pada selasa malam yang hujan di stok. Bahkan dia berhasil not make pemain dari Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea dalam video ini. Dari nama besar, hanya Spurs yang terhindar. Meskipun ada penampilan kecil yang kurang ajar untuk Clay Kestar dan Mark Albrekton di akhir. Pundit menjelaskan mengapa Kylian Mbappé, pemimpin sejati tim Nas Perancis. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé mencetak gol luar biasa melawan Austria. Di mana ia menggiring bola oleh tiga pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan yang mendarat di belakang gawang. Tim Nasional Perancis akan memenangkan pertandingan Liga Bangsa-Bangsa dengan skor 2-0. Dan sekarang setelah hasil akhir, ada banyak diskusi seputar pertarungan tersebut. French Blue Paris pakar sepakbola Perancis, Rich Rabessandra Tana menyatakan bahwa pemain berusia 23 tahun itu adalah pemimpin tak terbantahkan dari skuad tim Nasional Perancis. Meskipun memiliki pemain veteran seperti Karim Benzema dan Olivier Giraud. Saya pikir dia memiliki status yang lebih penting dari hari ini di Perancis daripada di Paris Saint-Germain. Kata Rabessandra Tana, kanal supporter. Dengan perilakunya dia adalah bos tim ini. Perilakunya dalam hubungannya dengan pasangannya juga. Dia mendorong, dia mengoreksi. Di atas segalanya, dia membawa cara memukul ini. Yang merupakan kekuatannya dan yang membuat sistem lawan tidak seimbang. Itu sekali lagi mencolok melawan Austria. Dia menunjukkan level yang sangat impresif. Dia adalah pemimpin serangan ini. Terlebih lagi ketika Karim Benzema tidak hadir. Tapi sebenarnya dia yang menunjukkan sikap yang membuktikan bahwa dia benar-benar yakin dengan kekuatannya. Ketika Bape menjadi bagian dari tim Nasional Perancis 2018 yang memenangkan Piala Dunia FIFA. Bintang PSG itu adalah pemain muda yang ingin membantu Les Blues membangun diri mereka sekali lagi sebagai negara adidaya Eropa. Sekarang menuju ke Qatar untuk mempertahankan gelar Piala Dunia mereka. Bape akan menjadi pemimpin meskipun dia berusia awal 20-an dan berharap untuk berperan di Perancis meraih tropi berturut-turut. Di dalam hubungan Neymar dan Bape yang memburuk saat PSG mengalami benturan ego. Kembali di jendela transfer musim panas 2017 PSG yakin mereka telah mencetak emas tidak puas dengan merampok Barcelona untuk Neymar. Mereka kemudian melanjutkan untuk mendaratkan Kylian Bape juga mengikuti penampilannya yang luar biasa untuk Monaco. Namun hampir setengah dekade berlalu dan kedua mantan teman itu sekarang tampaknya bermusuhan tanpa akhir dari perseturuan yang terlihat. Pada tahun 2017, PSG sangat marah pada Barcelona karena secara terbuka membicarakan kemungkinan kesepakatan transfer untuk orang-orang seperti Marco Verratti, Marquinhos dan Andrian Rabiot. Jadi mereka membalas dengan menyerang raksasa Katalan untuk Neymar. Menghabiskan 200 pon sejuta besar-besaran untuk pemain internasional Brazil. Itu adalah langkah yang mengirimkan kelombang kecut di seluruh dunia sepak bola. Barcelona telah mengharapkan bintang Samba untuk tetap tinggal. Tapi ketika menjadi jelas, dia tergoda untuk menjadi pemain utama di Park des Princes. Kemudian diguncang oleh keputusannya untuk pindah ke Perancis. Tidak puas dengan itu, bagaimanapun PSG kemudian mendaratkan Bape dengan pemain internasional Perancis bersinar musim sebelumnya karena Monaco telah mengakhiri dominasi mereka di Liga 1. Selama bertahun-tahun, keduanya telah menjadi sekutu yang baik-baik di dalam maupun di luar lapangan. Membantu PSG melanjutkan dominasi mereka di sepak bola Perancis. Selain kegagalan mereka untuk memenangkan gelar Liga 1 pada tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!